Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Daryono Budi Santoso saat menghadiri penyuluhan dan tanam pohon di hutan meliwis kawasan ngeyesan si hijau di Desa Jawa Kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya ada sekitar 2.600 lahan kritis di Jawa Timur belum dimanfaatkan sehingga daerah aliran sungai atau DAS kurang optimal dan terjadi pendang kelan maduk dan bendungan yang memicu bencana seperti longsor dan banjir di sejumlah daerah di Jawa Timur. Jadi kita berupaya untuk menurunkan lahan kritis yang ada dengan cara untuk penanaman-penanaman dan juga melakukan pembangunan-pembangunan struktur teknis untuk mengendalikan krisis DAS maupun lahan kritis. Sementara di Kabupaten Pasuruan sedikitnya ada sekitar 75 hektare lahan kritis. Paling banyak di daerah Lereng Bromo yakni sekitar 37 hektare lahan kritis yang belum dimanfaatkan. Untuk di wilayah Pasuruan yang betul-betul dari titik satu zona aja di Lereng Bromo itu kurang lebih 37 hektare yang perlu direhabilitasi segera karena ini nanti akan berdampak pada hilir. Sehingga kalau berbicara konservasi itu kita tidak bisa bicara hulu atau hilir saja. Tapi hulu, tengah sampai hilir. Di sinilah multi pihak harus bisa berperan bersama-sama. Kepedulian terhadap lingkungan ini diharapkan bisa meminimalisirkan terjadinya bencana terutama longsor dan banjir saat musim penghujan.